bisa teman-temannya yang ada di belakang itu kebunuh semua itu dia yang tadinya Filipinanya dihantam sama dua tim Indonesia setelah tiga orang Filipina terhantam malah Indonesia yang perang kuisnya Sisa sendirian jadi selamat dan Indonesia satu malah jadi korban tadi ya dua membernya tapi kita melihat disana sudah ada tiga orang yang berhasil untuk dihidupkan kembali atau masih hidup dari tim Indonesia satu sementara Indonesia dua hanya misalkan dua orang saja ada juga disana Ken dari tim Thailand yang masih tersisa mungkin belum terdetek juga pergerakannya oleh tim Indonesia dua dan zonanya sudah sangat mengecil lagi Bung Sur ya ya zona keempat ini zona kelima aku rasa masih ada satu kompon mungkin yang nantinya bakalan dihuni oleh dua tim berbeda atau mungkin dua tim termasuk di bagian bawah bagian luar juga dan itu dia diunggulkan posisi zonanya untuk tim Indonesia dua yang mana mereka sudah berada di lantai dua aku rasa di rumah kuning tapi mereka gak sadar ya jangan-jangan tim Thailand itu ada di atas balik sofa ya jangan-jangan ada disitu Indonesia nya belum sadar atau mungkin Indonesia nya yang ada di bagian bawah bisa jadi bisa jadi karena di atas itu kan ada sofa juga itu dia peratapah mungkin sudah berada di lantai dua baru saja naikin tangga tetapi beberapa tim masih punya PR mereka harus masuk ke dalam circle jangan terlalu lama zona sudah pedih dan juga zona cenderung lebih cepat untuk beberapa tim itu bergerak nantinya ya kayak tim Malaysia, Filipina juga ini sangat cepat ini kena zonanya atau zonanya bergerak di tempat ini iya tapi cukup berat juga dari tim Malaysia kali ini melakukan ras ke arah dan benar-benar menumpangkan tim Filipina satu dipulangkan ke arah lopi tapi kali ini posisinya sudah mulai terhimpit oleh zona dan juga tim nasional Indonesia masih berupaya untuk masuk meskipun gluolnya sudah terlihat tadi habis tidak memiliki lagi gluol lain satu buah flash flash sempat tonek ke arah salah satu beberapa dari tim Vietnam masih bisa mengamankan dirinya kembali turun sukarabawak berlari masuk ke dalam zona selanjutnya ada dangki juga sementara tim Indonesia sudah mulai melepaskan tembakan juga menuju ke arah pertempuran yang sedang terjadi di depan sana satu granat malah mengenai dirinya sendiri seorang beden bakal diras tapi behunya tertumbangkan juga temen bakal masuk menuju ke dalam zona selanjutnya Rama berhasil menumpangkan Milan temennya juga masuk kali ini dan sekarang tidak mampu ternyata tuan rumah pun tumpang di posisi ketam tapi Malaysia 2 pun kali ini ditumbangkan oleh tim Indonesia dua-duanya ada di satu kampung yang sama ada di area genteng dan juga ada di area bawah ini membuka lagi asa untuk tim nasional Indonesia tapi Sain ditumbangkan oleh seorang twist kali ini masih ada upaya penyelamatan masih ada Ibnu juga yang melakukan ceking bersama dengan Fajr menuju ke arah belakang ya masih ada empat tim termasuklah dua tim dari tim Indonesia disini twist masih ada dan ternyata benar sekali satu player itu berada di balik sopa seorang ken yang tidak kemana-mana twist pernah di bagian bawah sudah berada penangan dua player juga bahkan satu orang sudah harus terjadi oh 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 Filipina 2 harus tumpang di posisi keempat tapi kali ini Fajr tersisa sendirian saja ada yang masuk satu orang disana pernah tambah ditumbangkan di posisi ketigaran Fajr oh my god Fajr kenapa what happened keregetan sekali jempol saya melihatnya aku rasa dia itu sudah punya kata dia tadi ayah ayah ayah